PIK 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 Inilah warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Selamat sore pendengar dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah warta NTT sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 20 Maret 2024. 3 informasi mengawali berita sore ini. mengantisipasi perayaan Semana Santa di Larantuka, Pelabuhan ASDPVR Indonesia, Campang Kupang, menambah frekuensi perjalanan kapal. Belum terdaftar dalam aplikasi Simlhutan, sebanyak 545 petani di desa Daleng, Manggarai Barat, terancam tidak mendapat pupuk bersubsidi. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Mengantisipasi perayaan Semana Santa di Larantuka, Pelabuhan ASDPVR Indonesia, Campang Kupang, menambah frekuensi perjalanan kapal. Selengkapnya, Janda Sabah, pelaporkan. Frekuensi penambahan trip nanti kita mulai di tanggal 22, 24, 26, 28, 29. Mengantisipasi perayaan Semana Santa dalam perayaan Paskah Umat Katolik, Pelabuhan ASDPVR Indonesia, Campang, menambah frekuensi trip perjalanan kapal. General Manager ASDPVR Indonesia, Cawang Kupang, Sugeng Fuwono, pada selasa 19 Maret 2024 mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Frekuensi penambahan trip nanti kita mulai di tanggal 22, 24, 26, 28, 29. Kita juga sudah antisipasi nanti dengan penambahan kapal yang ada, tetapi kalau lonjokannya terlalu banyak kan kita juga kewalahan, karena memang armada yang terbatas. Jauh-jauh hari, mulai tanggal 22, kalau mau bergerak atau 24, jangan di 26, 26 itu pasti di hari itulah 26, 28, jadi jauh-jauh di 24 atau di 22. Sementara itu berkaitan dengan keamanan pelayaran kapal dalam kondisi cuaca ekstrim, LTK CKBPP, KSOP kelas 3 Kupang, Antonius Nitbani mengatakan, dari sisi keamanan pelayaran saat perayaan Paskah Semana Santa di Larantuka, cek kesiapan kapal akan dilakukan dengan alat keselamatan sebelum memasuki pelayaran menuju Semana Santa. Ramada disiapkan dari semua aspek, dari segi keselamatan, alat penolong, kaki dan kapal semua disiapkan, sehingga kami melakukan run check yang notabene nanti ini akan tiba dari Jakarta, dari ditkapel, untuk datang mengecek kapal yang persiapan di sini, dan di depingi oleh kami dari KSOP Kupang. Cek semua hari hat atau mulai fixation itu sudah siap semua dalam semua aspek. Antisipasi lonjakan dan penumpukan penumpang saat memasuki perayaan Paskah Semana Santa di Larantuka, JMSB PV Indonesia Cabang Kupang, Sugeng Purwono mengimbau kepada seluruh pengguna jasa agar merencanakan waktu keberangkatan jauh hari, sehingga tidak terjadi overload pada ruang tunggu penumpang. RR Kupang, Candasaba, Nwaporkan. Belum terdapat dalam aplikasi SIM Luhtan, sebanyak 545 petani di Desa Daleng, Kecematan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terancam tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama tahun 2024. Berikut laporan Rosa Dalima. Dalam pertemuan bersama para aparat pemerintah desa Badan Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Lembor selasa pagi, diketahui ratusan petani ini belum terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan karena belum memiliki EKTP atau belum memperbaruhi kartu keluarga. Kepala Desa Daleng, Bonaventura Tantu mengatakan, aplikasi sistem informasi manajemen penyuluh pertanian SIM Luhtan digunakan sebagai dasar untuk mewujudkan big data pertanian di mana salah satu fungsinya mempermudah dan meningkatkan efektivitas berbagai program kementerian agar tepat sasaran. Untuk dapat membeli pupuk bersubsidi, petani harus terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan. Dari 996 petani Desa Daleng, baru 451 yang terdaftar dalam aplikasi tersebut. Iya, fakta lapangannya setelah lakukan pendataan oleh teman-teman ketua kelompok petani masing-masing bersama anggota KTPL, masih bukan banyak masyarakat yang pertama tidak valid. Tidak validnya karena tidak update-nya kartu keluarga atau KTP yang petani itu miliki. Ada yang sama sekali belum urus kartu keluarga dengan KTP-nya yang sudah mati atau yang sudah tidak berlaku lagi. Kendala lain kata Kades Bonaventura, ada sebagian petani berasal dari desa lain. Namun memiliki lahan pertanian di Desa Daleng, sehingga tidak mendapatkan informasi untuk pengimputan data yang dibutuhkan. Mengingat musim tanam pertama sudah dimulai dan masih tingginya harga beras di pasaran, Kades Bonaventura akan membangun kerjasama dengan Duk Capil Manggarai Barat untuk melakukan pelayanan pengimputan di Lembor. Pemerintah ini berkomitmen membantu untuk berkoordinasi dengan Duk Capil Kabupaten Manggarai Barat untuk diundang mengupdate kembali data-data keluarga, baik yang sudah sama sekali sudah punya kartu keluarga tapi belum update kartu keluarganya, dan yang sama sekali juga tidak dapat. Sekaligus untuk berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian, lebih khusus yang bagian pengimputan data, untuk tidak ada yang terlupakan dari yang tersisa ini untuk harus di-input ke sistem. Kades Bonaventura tegaskan pihaknya akan memaksimalkan seluruh potensi lahat pertanian yang dimiliki 23 kelompok tani yang ada sejumlah 422,75 hektare agar bisa menghasilkan gabak di musim tanam pertama ini sehingga dapat membantu perekonomian warganya. RRND, Rosa Dalimah melaporkan. Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan rridigital. Berita selanjutnya, Direkturat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia saat ini dalam upaya peningkatan status kantor imigrasi Atambua menjadi kelas 1. Berikut laporan, Tinus Boimau. Direkturat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia sedang berupaya meningkatkan status kantor imigrasi di beberapa daerah termasuk kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua untuk naik ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Sejak tahun 2023, kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua telah masuk dalam wacana untuk ditingkatkan kelasnya mengingat jangkauan kerja yang meliputi 4 wilayah, yaitu Kabupaten Belu, Melaka, Ttu, dan Kabupaten Alor. Dengan wilayah kerja yang luas ini, kantor imigrasi Atambua sedang dibahas untuk ditingkatkan statusnya. Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Silmi Karim, yang melakukan kunjungan ke Atambua, menginformasi bahwa upaya peningkatan status kelas di beberapa kantor imigrasi sedang diperjuangkan. Menurut Silmi, kantor imigrasi Atambua layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi kelas 1 mengingat jumlah pegawai dan tanggung jawab di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Silmi mengakui bahwa proses memang memakan waktu termasuk melibatkan kementerian PAN-RB untuk mengambil keputusan. Peningkatan kelas itu memang untuk beberapa lokasi kantor imigrasi sedang diperjuangkan naik kelas. Setelah saya melihat langsung jumlah pegawai dan tanggung jawab di perbatasan dengan Timor Leste, yaitu KANIM kelas 2 Atambua, ini sebenarnya layak untuk dinaikkan kelasnya menjadi kelas 1. Nah ini prosesnya memang cukup panjang termasuk juga menterian PAN-RB yang nantinya memutuskan. Kalau dari kami tentu kita ingin dudukkan hal-hal yang memang harus patutnya kita berikan agar juga secara struktur organisasi juga mumpuni, memenuhi daripada tugas fungsi yang dibutuhkan di perbatasan. Hal yang tidak kalah penting berkaitan dengan PLB tradisional, sementara disiapkan POKJA perbatasan untuk meningkatkan fasilitas serana-praserana diikuti dengan perencanaan dalam 2 tahun ke depan, serta memastikan proses perekrutan akan memperintaskan putra-putri daerah di perbatasan, serta memperbaiki tunjangan bagi petugas imigrasi. Tinus Boimau, RRI, Atambua Salah seorang pegawai negeri sipil di lingkup kantor LPPR Kupang Martari WSOS MM resmi menerima SK pensiun sekaligus memastikan akan memasuki masa purna tugas mulai 1 April 2024. Selengkapnya, Alotani melaporkan. Penyerahan SK pensiun kepada pegawai negeri sipil RRI Kupang, Martariu berlangsung haru pada hari Selasa 19 Maret 2024 yang menerima SK pensiunnya setelah menjalani masa kerja selama kurur waktu 38 tahun sejak 1986. Pengabdian Martariu yang mulai karirnya sebagai seorang reporter hingga menjadi GFT media di bidang pemberitaan dan siaran mendapat apresiasi dari Kepala LPPR RRI Kupang, Jody Purjito, usai menyerahkan SK pensiun kepada SN Martariu. Ia pun menyampaikan terima kasih banyak atas pengabdiannya selama 38 tahun seraya berharap apa yang telah dilakukan menjadi teladan. Kepsta Jody Purjito berpesan agar Martariu selalu bahagia berada di tengah-tengah keluarga, suami, anak-anak, dan para cucunya. Semoga dalam ternyata Kepala LPPR RRI Kupang juga kembali pada keluarga sehingga bisa fokus merawat suami, merawat bapak. Dan sekarang kalau bapak-bapak itu tidak bikin fokus sendiri, tapi bisa luatkan. Semoga generasi pelanjutan dari Ibu juga bisa tetap konsisten dengan pergombang siaran yang sudah di pusat programan dua dan programan empat. Kemudian human relation dengan teman-teman selentas bidang juga insya-sya. Bernada haru dan sedih, JFT Media Martariu selaku koordinator bidang siaran, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang yang secara resmi melepas dan mengembalikan dirinya kepada masyarakat dan keluarga. Ia pun menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh staf RRI Kupang atas dukungan dan kerjasama selama kurun waktu 38 tahun. Penyerahan SK Pensiun kepada pegawai negeri sipil RRI Kupang, Martariu, berlangsung haru pada selasa 19 Maret 2024 diakhiri dengan penyerahan bingkisan kenang-kenangan dari seluruh angkasawan-angkasawati RRI Kupang dan ucapan selamat. RRI Kupang, Alotani, melaporkan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita mengantisipasi perayaan Semana Santa di Larantuka, pelabuhan ASDP Ferry Indonesia Cabang Kupang menambah frekuensi perjalanan kapal. Belum terdaftar dalam aplikasi SIM Luhtan, sebanyak 545 petani di desa Daleng, Manggarai Barat terancam tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Sekian Warta NTT Sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Kupang, ND, dan Atambua. Saya Linda Rerutung mengucapkan terima kasih dan selamat sore. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital Tersedia di Google Store dan App Store RRI Digital RRIúnan RRI Digital RRI Digital